Dan kita semua sudah kepal Surat ini Terdiri dari tiga ayat Tapi makna dan kandungannya Sangat luas Sehingga Imam Syafiq Pernah mengatakan Seandainya Allah SWT Tidak menurunkan Kepada manusia Kecuali surat ini saja Maka sudah cukup Jadi seandainya Allah SWT Tidak menurunkan Kepada kita Kepada manusia Kecuali surat Al-Asam Maka sudah cukup Allah tidak menurunkan Surat Al-Baqarah, Imran, Al-Misa, Yasin Al-Kafi dan seterusnya Hanya satu surat ini saja Sudah cukup untuk membimbing Umat manusia Ini menandakan bahwa Surat ini memiliki Makna dan kandungan yang Sangat besar yang dapat kita Jadikan sebagai panduan Atau pedoman dalam kehidupan kita Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT Allah SWT Mulai dengan kata Atau kalimat Demi masa Demi masa Innal insa dan laki khusri Kesungguhnya manusia Yang benar dalam kerugian Illa allah Illa allahina amanu Wa'amilu salihat Watawasawbit haqi Watawasawbit sasri Kecuali orang-orang yang beriman Dan mengerjakan amal soleh Dan Nasihat menasihati Supaya Mentaati kebenaran Dan Nasihat menasihati Supaya Menetapi Kesabaran Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah SWT Saya ingin Menyampaikan beberapa Hal yang berkaitan dengan Sebagian Sebagian Makna yang terkandung dalam Dalam surat ini Yang pertama Tentang cara pandang Terhadap realitas Di ayat Atau surat ini Mengajarkan kepada kita Bagaimana cara kita Memandang realitas Ini penting Sebab nanti Bapak dan ibu Kalau kita Salah Dalam memandang Realitas Ini akibatnya Akan banyak kesalahan Yang kita lakukan Jadi Memiliki cara Pandang yang benar Terhadap realitas Itu merupakan Salah satu Hal yang sangat penting Yang wajib Dimiliki oleh Setiap muslim Kita lihat Bapaknya begini Jadi Cara pandang kita Sebagai orang islam Orang beriman Terhadap realitas Yang sangat unik Bahwa realitas Realitas itu Eksistensi Atau wujud Atau keberadaan Sesuatu Itu ada dua Bicara Jadi Realitas yang tampak Dan realitas yang Tidak tampak Jadi ada Sesuatu yang real Tapi dia tidak tampak Kalau kita Banyak orang Banyak orang Itu meyakini Terutama Kau materialis Kau materialis itu Seperti Seperti Namanya Mereka Punya paham Kebendaan Jadi Meyakini Sesuatu itu ada Kalau bisa dilihat Kalau tidak bisa dilihat Mereka tidak Meyakini Akan Realitasnya Atau keberadaan Orang Islam Tidak seperti ini Jadi kita Meyakini bahwa Yang real itu Tidak harus Yang terlihat Atau yang tampak Ada yang Tidak terlihat Yang tidak tampak Atau yang Atau dalam bahasa Yang tidak bisa kita indrah Atau tidak bisa ditangkap Oleh panjang Kita Tapi itu ada Real Nah ini yang Cara pandang Seperti ini Penting untuk kita Meliki Contoh begini Hari akhirat Hari akhirat itu Kan real Ada Wujud Walaupun kita Tidak bisa melihat Jadi Keberadaan Malaikat Malaikat itu real Tapi kita Tidak bisa melihat Jin Jin juga real Tapi kita Tidak bisa melihat Apalagi Surga Neraka Pahala Pahala itu ada Tapi kita Tidak bisa melihatnya Nah cara Panjang seperti ini Tidak dimiliki Kecuali oleh Orang-orang yang beriman Orang yang tidak beriman Atau lebih spesifik Tadi Kita sebut dengan Kaum materialis Mereka hanya Menyakuin Sesuatu yang Keberadaan sesuatu Diakini adanya Atau sesuatu itu Diakini keberadanya Kalau dia kelihatan Dapat ditangkap Oleh panjang indah Kalau tidak bisa dilihat Tidak bisa dirabah Tidak bisa dirasa Maka mereka Tidak menyakuin Keberadaan Itu kaum materialis Kita orang beriman Tidak seperti itu Nah ini dalam Bahasa Al-Quran Disebut dengan Al-Waib Al-Waib Waib itu Sesuatu yang Sudah jadi bahasa Indonesia Ya Gaib Cuma kita Biasanya Kalau mengerjakan Gaib itu agak ngeri Biasanya Pokoknya orang gaib Takut biasanya Karena gaib itu Sesuatu yang tidak terlihat Itu bahasa Bahasa Al-Quran Cuma sudah jadi bahasa Indonesia Gaib Atau makhluk gaib Nah itu takut kita Padahal makhluk gaib itu Tidak perlu ditakuti Malaikat makhluk gaib Surga itu makhluk Gaib Jadi yang namanya makhluk Itu tidak harus Bernyawa Neraka gaib Pahala gaib Gaib itu sesuatu Yang tidak bisa dilihat Nah uniknya Al-Quran menampakkan Orang yang percaya Kepada yang gaib ini Realitas yang tidak tampak ini Sebagai Kiri pertama Dari orang yang beriman Kita lihat dalam Al-Sulat Al-Baqarah Allah berfirman Alif Lamin Dari kakitabu La raibafihi Hudan lil mutlakin Alif Lamin Kitab Al-Quran ini Sedikit pun tidak ada Keraguan di dalamnya Sebagai petunjuk Bagi orang-orang yang bertakwa Siapa orang yang bertakwa Sifat pertama adalah Al-Ladhi naib Nabi Orang yang bertakwa itu adalah Orang yang pertama Dalam ayat ini disebutkan beberapa sifat Cuma yang pertama itu adalah Orang yang percaya kepada Realitas yang tak tampak Itu bahasa dikawal Bahasa Al-Quran Mereka yang beriman Kepada yang gaib Jadi sebelum Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan bahwa orang yang Beriman itu Atau orang yang bertakwa Itu adalah orang yang Rajin sholat Ya Disini kan berikan sholat Kemudian berinfak Beriman kepada Al-Kitab Dan lain-lain Allah subhanahu wa ta'ala Sebutkan orang yang beriman Orang yang bertakwa Itu adalah sifat pertamanya Orang yang Percaya Kepada Realitas yang tak tampak Orang yang percaya Kepada Sesuatu yang real Tapi yang keliatan Itu orang yang beriman Jadi bahasa Al-Kitab Ini kalau kita kaitkan dengan Realitas kita Sehari-hari Kenapa kita Sholat Karena kita Percaya Atau beriman Kepada yang baik Yang itu Pahala Karena Allah subhanahu wa ta'ala Menjanjikan Setiap orang yang Berbuat kebaikan Akan diberikan pahala Nah cuma pahala Ini gak kelihatan Ya Nah inilah makanya Karena dia tidak kelihatan Tidak banyak orang yang Tertarik Kalau kita kan Tertarik itu Atau semangat Kalau punya sesuatu yang kelihatan Kalau gak kelihatan Kita Hanya dimiliki Orang yang beriman Orang yang beriman itu Walaupun gak kelihatan Semangat Dia yakin Bahwa itu Walaupun gak kelihatan Tetap ada Dan pasti adanya Sebagai gambaran Begini Ya Kalau Kumpamanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Kalau pahala itu kan Bahasa kita Upah Kalau agama Jujutnya pahala Walaupun sama Bahasa Indonesia Jadi Pahala Itu adalah upah Upah atau imbalan Nah sekarang begini Bagaimana Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan imbalan Atau upah Dan itu kelihatan Kelihatan Contoh Kalau kita Solat Kalau kita solat Allah subhanahu wa ta'ala Langsung berikan Upah Dan upah itu kelihatan Impamanya Berupa Uang Berupa uang Berupa uang Kira-kira Kalau umpamanya Setiap orang yang solat Kemudian langsung dikasih uang Masih ada Enggak orang yang tidak solat Masih ada enggak Enggak ada lagi ya Sekarang kan banyak orang yang tidak solat Padahal Pahala itu pasti Orang yang solat Itu pasti diberikan upah Cuma masalahnya Upahnya itu enggak kelihatan Karena enggak kelihatan Maka banyak yang tidak percaya Sebenarnya kalau mengatakan tidak percaya juga enggak sih Mungkin kurang yakin Atau entah apa sebabnya Kita sekarang perhatian Melihat masjid Melihat masjid Masjid kita ini besar-besar Mewah Lagi Sepi Kemunjung Padahal orang yang solat berjamaah di masjid Terutama kaum bapak ya Itu kan pahalanya sangat besar Sebelum Kita belum solat saja Belum solat ya Karena kata nabi Solat berjamaah Solat berjamaah itu Akan diberikan pahala Dengan imbalan pahala 27 derajat Bahasa sederhana begini Kalau kita solat di rumah sendirian Cuma dapat satu pahala Tapi kalau di masjid Secara berjamaah dapat 27 Ini kan perbandingannya sangat besar Nabi tidak katakan Kalau di rumah satu Di masjid dua enggak Atau di rumah satu Di masjid lima juga enggak Di rumah satu Di masjid sepuluh juga enggak Tapi di rumah satu Di masjid 27 Banyak sekali ini Tapi tampaknya Karena ini gaib ya Realitas yang tak tampak Orang gak semangat Buktinya Masjid kita Sunyi Raminya bulan Ramadan aja Salat Tarawih Nah sekarang bagaimana Saya tanya Bapak Ibu Kalau setiap orang yang Di masjid itu dikasih uang Ya Gak usah banyak-banyak Ya gak usah banyak-banyak Sebab kalau dunia ini kan Di sisi Allah itu Gak ada nilainya Umpamanya Allah SWT Kasih uang Setiap kali solat Itu 100 ribu Subuh 100 ribu Ya Ini seandainya Pahala itu berbentuk ya Berbentuk Tadi kan karena tidak berbentuk Orang pada Tidak semangat Nah sekarang Umpamanya kita bandingkan Kalau seandainya Allah SWT Kasih Pahala Pahala itu bahasa kita Imbalan atau upah Dan kelihatan Setiap kali solat Dikasih uang 100 ribu Subuh 100 ribu Zuhur 100 ribu Asam 100 ribu Maghrib 100 ribu Isha 100 ribu Berapa? 500 Saya mau nanya Kira-kira Masih kita rame apa enggak? Rame 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 Itu yang jualan di pasar Itu mungkin Enggak jualan lagi Di mesjid aja terus Masalah perjualan kan Belum tentu laku Yang jualan Tapi kalau kita ke mesjid Pasti dapat Ubah Nah ini perbandingan Jadi orang yang beriman Itu sifat pertamanya adalah Mereka yang meyakini Sesuatu yang Realitas yang tampak Yang pertama Sesuatu yang gaib Tapi mereka yakin Nah baik kita Sekarang Bicara masalah Surat Allah Asam Dan apa hubungan dengan Realitas ini Yang tampak Dan yang tak tampak Jadi begini Allah subhanahu wa ta'ala Memulai dengan kata Wal asri Demi masa Sesungguhnya manusia itu Benar-benar berada Dalam kerugian Jadi bahasanya begini Semua manusia Berada dalam kerugian Semuanya Jadi semua manusia itu Kondisinya Merugi semuanya Tidak ada yang mendapatkan Keberuntungan Semuanya merugi Kalau merugi itu kan Berarti tidak untung Semua manusia Benar-benar Berada di dalam kerugian Kecuali nanti Dimecuali kan Kayak berikutnya Kecuali orang-orang yang beriman Wa amiru swarihan Beramal swari Wa ta'wa swariu abdi Wa ta'wa swariu swari Pengecualian Jadi prinsip dasarnya Nabi Allah katakan Semua manusia Benar-benar berada Dalam kerugian Jadi semuanya merugi Tidak ada yang Mendapatkan keberuntungan Nah jadi begini Al-Quran Surat Hari ini bicara tentang Kerugian 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 Orang yang tidak mendapatkan kerugian Artinya orang yang tidak mendapatkan kerugian Yang dimasih Terima kasih telah menonton!